Kita berada di lapangan sepak bola song Meskipun keadaan seperti ini Alhamdulillah Ada perwakilan Hebat loh bro Tidak semua orang dari sekian banyak Se-Indonesia yuk Se-Indonesia Itu berapa orang Bisa sampai seperti itu Hebat Kaka siapa ini tadi Daniel Ke Inggris Mantap Semua hari I'm gonna make Something great Ini main Arema Arema Ini striker Oh striker Siapa ini Siapa um Martintau Martintau Iya Mas di mana Anda kita dari dekat-dekat sini saja Untuk Youtube um Tidak apa-apa Ada apa om ya Salaman dulu um Biar panjang umur um Mantap main air amnya um Iya ini pak Martintau Oh Martintau mantap ini kan empat gawang itu kan itu ada gawang satu terus dua tiga empat ini fungsinya latihan apa ini fungsinya pertama ini banyak sepak bola modern sekarang jadi selain menyerang dengan bertahan itu sama baik juga jadi melatih mereka untuk bagaimana menyerang mereka naik semua juga terus ketika diserang mereka juga bisa turun sama jadi belajar kesembangan juga ada dua gawang sebelah-sebelah jadi ketika mereka diserang gawang sana mereka ketat tapi kalau mereka lengah di gawang sini berarti kebobolan bagaimana bertahannya sama baik jadikan biasa kita bermain ada sisi kanan kiri berarti semua defense-nya harus seimbang melatih refleks kerjasama ya melatih kerjasama dalam tim baik menyerang pun bertahan tetap harus seimbang atau bersama-sama baik baru ini kan tidak ketahuan tim mana-tim mana ini bagaimana ya di rompi-rompi harus dibagi dua atau rompi dari sini harus pakai rompi jangan semua sama bingung kita menilai tim yang A mana tim B mana tapi yang tadi memang kita ada siasati karena memang kebetulan tadi kita latihan dengan keburu-buru lupa-bua rompi tetapi iya tapi kita ada siasati itu ada tim A atau B itu ada kasih masuk baju dalam nah jadi satu tim sekarang golgi berarti yang kegolan buka baju buka baju Oh jadi jadi beres itu jadi tandanya itu ada yang masih lepas kau ada yang luar baju ya dua puluh dua puluh dua puluh eh lima belas yo sekarang yang jadi kurang lepas baju oh ini bro ah ini permainan iya iya ini teknik permainan terbaru bro jadi sekaligus melatih apa ya refleks ya biar gak gampang kebobolan ya ini ya ini jadi saya pertama tadi agak bingung kok gawangnya ada empat ya biasanya gawang itu dua yo sekarang kita korrigi aplikasi dari lapangan besar dari lapangan besar kan dua dua gawang dua gawang besar tidak mungkin kan kita bermain dengan dengan gawang besar dengan jumlah pemain yang sedikit iya iya kan bubasir juga pemain sedikit dengan lapangan yang biasakan jadi kita aplikasi yang yang kecil oke bahkan empat gawang kecil jadi tim kita kasih apa tim tim A tim A dengan bertahan dengan dua gawang nah tim B bertahan dengan dua gawang jadi ball possession bermain fokusnya pertama passing gol ke gol ke ke gawang jadi tim tim yang disini bermain cetak gol ke dua gawang kecil nanti tim yang sebelah juga seperti itu main fokus cetak gol ke gawang sebelah jadi kan aplikasi dari yang gawang besar gawang besar yang ini kan tidak mungkin kurang pemain nah kita aplikasi yang yang kecil yang kecil kita bagi dengan dengan empat gawang kecil jadi setiap pemain fokus untuk bermain bagaimana ball possession untuk penyelesaian akhir di gawang kecil dua itu jadi seperti itu baru mungkin ditampakkan lagi yang tadi bakar saya atau senior saya sudah sampaikan Pak Martin dengan kita bermain dengan empat gawang ini yang pertama kita melatih mereka untuk disiplin yang pertama selain apa namanya kita bisa bermain artinya penguasaan bola itu ball possession seperti tadi sampaikan Pak Martin ball possession itu bagaimana di tempat yang sempit atau kecil seukuran lapangan futsal atau basket di lapangan kecil saya mereka bisa bagaimana optimalkan mengirim bola passing control itu baik artinya nanti ketika kita memberikan pemahaman kepada mereka kenapa kamu bisa main tempat sempit kamu bisa menguasai bola kalau ke lapangan besar kenapa tidak bisa Oh iya 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 bener-bener jadi istilahnya penguasaan lapangan itu penting sangat penguasaan bola lapangan penguasaan bola kecepatan semua dimaksimalkan jadi abu tujuhannya empat gawang atau kita main gini ya ibaratnya semi-semi gawang besar jadi kita mempersempit dia menjadi gawang kecil tetapi dia petujuannya itu itu optimalisasi ya Oh iya ini nanti harapannya kedepannya untuk sepak bola ini khususnya Sorong ini apa harapannya yang pertama jangankan ini kakak saya Martin tahu kemarin harinya mantan pemain liga satu terus dari biarema terus lanjut ke pesies ya pada kemarin pesies Semarang terus tarif ke apa ini apa namanya menaruhnya apa persma disitu lagi terus setelah setelah itu kembali membeli tim Papua yaitu pesiram Raja Ampat jadi artinya bahwa yang harapan kami dengan adanya kakak kami ini sudah ada disitu terutama beliau terus Ortisan Salosa buah Salosa ini sekarang yang Albert Sunny yang digi versi Solo sekalang dulu digi liga satu digi apa Madura United ya ini persiapan nanti mau jadi Januari mereka ke di Inggris 6 bulan untuk suakkan Sorong iya dari sinwasi Indonesia untuk kita tahu soger apa garuda selek segera selek tiga ini Daniel Daniel nah ayo balik-balik kita nggak eh ganggu nggak apa-apa kok pengalaman kemana selek di sana tidak apa-apa ini ada ini untuk ini salah satu motivasi buat anak-anak muda harus harus nah 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 posisikan ini nanti di sini enggak ketendang ya Om ya enggak 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 ke Inggris ke Inggris garuda selek tiga untuk wilayah Sorong kalau saya dari Sorong dari Sorong semua Indonesia tapi terpilih terpilih kemarin itu eh seratus lebih pemain seleksi 130-130 seleksi yang terkir cuma 20-21 pemain termasuk dari sini termasuk ya terima kasih sendiri Papua sendiri iya tambah-tambah kakaknya sudah di luar kalau selek satu takannya berapa tarik selek dua tidak ada sekarang ketiga dia yang waktu ini jadi ini termasuk salah satu motivasi biar tambah semangat ya buat dia punya teman-teman Oh iya Om tanya Om harapannya apa Om untuk bola di Sorong ini tak lihat kan bola di Sorong ini kayak ujub segan mati tak mau nah harapannya apa biar ya mungkin saya kira kalau mati tidak kalau hidup memang harus hidup kalau mati kita tidak mau mati karena kita punya jiwa sepak pula ini dari kecil juga ada saya kecil besar di lapang ini saya juga membentuk bermain seperti saya saya sudah pernah bermain di luar apa yang saya rasakan itu saya pernah alami harus bermain yang saya bina harus dua seperti saya juga bermain di luar jadi mau bilang sepak pula saya masih hidup seperti yang Mas bilang buat saya mungkin tidak mungkin pemerintah daerah mungkin seperti kita berusaha tetap optimis Om ya optimis lapangan seperti ini kita harus berjuang untuk kita punya anak-anak bapak-bapak berarti tetap ini Om ya optimis ya Bagaimanapun caranya Om ya memang pemerintah tidak tidak biaya tetap kita jalan sendiri ya oke kita jalan oke mantap mantap yuk kawan-kawan jangan lupa yuk like subscribe share komen nyalakan lonceng kita barusan ngobrol sedikit termasuk salah satu akses besar sih ini sebenarnya cuma herannya yuk Kenapa yuk yang macam seperti ini tidak dilihat ya semoga dengan adanya video ini sepak bola kita ini khususnya di wilayah Sorong itu bukan cuma olahraga tapi bisa menjadikan pekerjaan seperti di luar negeri sana di luar negeri di sana yang seperti kita ketahui itu kan bukan olahraga sebenarnya lebih ke mengacu ke pekerjaan sehingga pandangan pemerintah itu besar kalau di sini kan di khususnya yang selama kita tahu itu di Indonesia itu cuma dipandang ah olahraga saja jadi mau terserah mau berkembang atau enggak terserah yang penting bagaimanapun bener kata kakak ini kita tetap optimis apapun resikonya kita hadapi sukses terus untuk sepak bola khususnya cabang sorong semoga tambah berkembang jangan lupa ya like subscribe share komen nyalakan lonceng jika ada pertanyaan lambatkan kolom komentar kita berada di lapangan sepak bola song meskipun keadaan seperti ini Alhamdulillah ada perwakilan hebat nubu tak semua orang dari sekian banyak se-Indonesia yuk se-Indonesia itu itu berapa orang gitu bisa sampai seperti itu hebat 21 orang oke yuk masih kira-kira kakak siapa ini tadi Daniel Daniel Danielnya ke Inggris mantap